Jadi kita berusaha sharing atau berbagi soal bagaimana caranya memaksimalkan peran SETITOP dalam keberhasilan dalam implementasi K3. Acara kita ini bisa terselenggara karena adanya dukungan atau support dari teman-teman SETIMENT.ID dan juga dari SETIMENT.ID. Jadi terima kasih untuk teman-teman SETIMENT.ID yang sudah memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka secara virtual. Sehingga kita bisa sharing dan saling berbagi wawasan dan berbagi di sini. Saya mau ajak ke materi yang sempat saya siapkan. Pertama kita masuk ke apa sih pentingnya SETITOP. Ngapain sih kita bahas soal SETITOP? Padahal saya yakin semua partisipan yang ada di sini itu teman-teman yang memang partisioner dalam bidang K3. Hampir setiap hari mungkin melakukan SETITOP. Tapi apa pentingnya SETITOP buat kita untuk kita bahas di sini? SETITOP ini kekeranan penting di dalam K3. terutama dari program program yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan di suatu perusahaan, untuk kita lakukan kepada teman-teman pekerja di lapangan, pada orang-orang yang ingin kita pastikan untuk pulang rumah dengan sama. Jadi apa sih pentingnya SETITOP? Sebenarnya SETITOP ini adalah lebih jauhnya adalah sebuah bentuk edukasi. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar ya itu memang program K3 yang dijalankan di suatu perusahaan sebelum memulai pekerjaan untuk mengguburkan suatu prosedur. Bukan kayak itu. Tapi lebih jauh lagi dari penggawa K3 gitu ya, bahwa SETITOP ini adalah suatu bentuk edukasi yang ingin kita berikan kepada teman-teman pekerja di lapangan. Kenapa saya pilih edukasi? Karena ini itu adalah ada materi-materi atau program-program yang kita sampaikan kepada teman-teman di lapangan terkait dengan apa. Bisa bermacam-macam di SETITOP ini. Bisa terkait dengan isu-isu K3 yang terbaru, yang lagi update di lokasi terjahat masing-masing, atau mungkin di isu nasional. Kemudian bisa juga SETITOP itu berisi tentang lesson on dari suatu insiden. Jadi kan tidak menutup kemungkinan dalam perusahaan perusahaan atau perusahaan kita sendiri atau perusahaan yang lain yang ada di sekitar kita atau yang kita ketahui. Terjadi insiden. Kita ingin sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini sebagai bentuk edukasi, ya bukan cuma beritanya saja bahwa ini ada insiden di PTA. Korbannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi yang kita sharing juga adalah lesson on dari sana. Lesson on itu kayak pembelajaran dari insiden itu. Kenapa bisa terjadi insiden, bagaimana cara mencegah insiden tersebut, apa dampaknya, tampak terugian. Yang kita sosialisasikan di situ dari bentuk edukasi. Kemudian kita juga bisa sosialisasikan regulasi di SETITOP. Jadi regulasi terkait K3 itu sangat banyak sekali. Yang kita bisa sosialisasikan pada pekerjaan. Kita tahu... Mohon izin, Pak Mas Asongko. Ya, silahkan. Jadi banyak yang ini suaranya kurang jelas gitu. Jadi mungkin di ini lagi, di dekatin lagi mungkin volumenya. Atau mic-nya, Mas. Apakah sekarang sudah... SETITAS dulu. Oke. Mantap. Mantap ini, Pak. Ini mantap ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman. Nanti misalkan di tengah jalan ada kendala komunikasi gitu ya. Bisa langsung diinfo-kan. Open mic aja langsung bilang gitu. Karena tidak tertampil presentasi, jadi saya nggak bisa baca chat gitu ya. Oke ya. Bisa dibentuk kayak gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, Mas. Silahkan lanjut lagi, Mas. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, kita sampai di sosialisasi regulasi. Jadi kita tahu bahwa teman-teman pekerja di lapangan itu tidak semuanya hafal tentang regulasi. Bahkan kita sendiri juga yang bertugas di bidang K3 gitu ya. Saya yakin tidak semuanya hafal soal regulasi. Maksud saya sendiri. Kita harus buka-buka lagi. Kita harus baca-baca lagi soal regulasi, memastikan. Jadi sosialisasi regulasi ini penting karena guidance kita di bidang K3 itu ya regulasi ini. Kemudian selain itu, kita juga sosialisikan terkait prosedur kerja. Prosedur kerja ini apa yang sedang kita kerjakan di situ, yaitu yang kita sosialisikan. Nah, terkait prosedur kerja ini. Jadi kita bisa lebih spesifik ke teman-teman pekerja yang ada di lokasi kerja kita yang kita ada komunikasi di dalam set TikTok itu. Apa yang kita kerjakan, bagaimana prosedur kerja yang benar, bagaimana yang salah, bagaimana cara mengatasi ini, kapan harus mulai, kapan harus selesai, kapan harus stop. Itu yang kita sosialisasikan. Kemudian potensi bahaya dan resikonya. Ini pasti, karena setiap pekerjaan pasti mengandung suatu bahaya dan resiko. Dan ini harus kita sampaikan kepada teman-teman yang bekerja, yang kita teman untuk bekerja atau kita awasi pekerjaannya, atau kita juga malah bisa juga ikut dalam pekerja di sana. Kemudian pengendalian resiko dan sebagainya. Nah, selain kita sosialisasikan soal bahaya dan resiko, ya pasti kita sosialisasikan dengan bagaimana cara pengendalian itu. Jadi jangan kita kasihkan bahaya, resikonya ini. Tapi kita malah kasih PR ke mereka. Pengendaliannya kita nggak kasih tahu. Yang ada, mereka malah melakukan hal tersebut, mendekati bahaya dan mendapatkan resiko dari bahaya-bahaya tersebut. Jadi itu pentingnya safety talk. Karena itu merupakan sebuah edukasi yang harus kita sampaikan ke mereka. Gitu ya, kira-kira backgroundnya tentang safety talk. Nah, terus muncul pertanyaan lagi. Nah, pekerja itu kan sudah kompeten. Pekerja itu kan sudah tahu pekerjaan mereka, sudah berpengalaman yang kita hire. Tapi kenapa harus tetap dikasih safety talk? Kenapa kita harus ngomong terus soal bahaya ini, ini, prosedur ini, begini, begini, begini. Kenapa? Lalu peserta pekerja itu sudah kompeten. Kira-kira kenapa gitu ya. Nah, safety talk ini selain sebagai edukasi, ini adalah sebuah reminder untuk teman-teman pekerja. Jadi kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi. Karena sometimes atau kadang-kadang, orang kalau sudah terlalu ekspor, itu akan menyepelekan banyak hal. Apalagi aspek K3. Jadi, safety talk ini juga harus sebagai reminder. Jadi harus kita lakukan secara berulang. Harus kita lakukan terus-menerus secara berulang kepada mereka. Karena secara tidak sadar, hal-hal yang kita lakukan secara berulang, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Kedalam otak mereka. Kemudian selain itu, kenapa kita harus selalu mengingatkan, memberi reminder kepada mereka. Karena di lokasi kerja, bahayanya itu selalu berbeda. Mungkin salah seorang pekerja itu ada yang sudah ekspert dalam bidang tertentu. Tapi ketika mereka bekerja di lokasi A dan di lokasi B, bahayanya itu akan berbeda. Karena bahaya itu besar timbul dari lingkungan juga. Misalkan, pekerjaan pengelasan. Mereka mengelas di ground, di ruangan tanah, di bawah. Dengan mengelas di atas ketinggian. Ini bahayanya sudah berbeda. Jadi, lokasi kerja ini juga akan menimbulkan bahaya yang berbeda untuk teman-teman kerja kita. Jadi, oleh karena itulah, safety talk ini kita sampaikan ke mereka. Kemudian, bahaya di setiap waktu harus juga berbeda. Tentu saja, bekerja saat siang dengan malam hari pasti berbeda. Mungkin di siang hari ada bahaya, ada kemungkinan repodehidrasi dan semacamnya. Kemudian di malam hari mungkin bahaya konsentrasi mereka, ergonomi mereka, sambil ngantuk, kita ingatkan mereka terkait. Meskipun pekerjaannya sama, tapi kalau dilakukan dalam waktu yang berbeda, bahayanya itu akan berbeda. Kemudian prosedur kerja berubah. Nah, prosedur kerja ini, meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu sama, tapi di setiap tempat, setiap tempat kerja, misalnya proyek gitu ya, di satu proyek A dan di satu proyek B, prosedur kerja itu akan berubah. Karena berbeda perusahaan, pasti akan berbeda nature-nya. Akan berbeda cara kerjanya, akan berbeda cara menterit pekerjanya. Yang di perusahaan A ini, ngelah sambil berdiri boleh, mungkin di perusahaan B, ngelah sambil berdiri itu nggak boleh. Jadi prosedur kerja itu bisa berubah. Kemudian kita juga memberikan edukasi dan reminder tentang pentingnya penerapan K-3. Karena apa? Karena kita nggak pengen. Ini sih, yang ingin saya tulahkan kepada teman-teman semua, teman-teman K-3 semua, bahwasannya mengingatkan kembali kepada teman-teman rekan-rekan peserta semua, bahwa K-3 itu adalah tanggung jawab semua orang dan tanggung jawab kita sebagai petugas K-3. Ini yang perlu diingat, karena kebanyakan orang-orang kerja, bahkan manajemen biasanya di suatu peterajaan itu ya, keselamatan itu tanggung jawabnya orang safety. Padahal itu salah. Keselamatan itu adalah tanggung jawab semua orang yang bekerja. Tanggung jawab semua orang. Nah, makanya kita mengingatkan tentang pentingnya penerapan K-3. Karena semua orang yang masuk ke lingkungan kerja, masuk ke lokasi kerja, masuk ke tempat kerja, itu harus menerapkan peraturan K-3 yang berlaku di tempat tersebut. Makanya dibentuklah suatu sistem dan budaya K-3. Jadi kan kita nih sebagai orang safety, petugas K-3, pastikan yang kita inginkan adalah terbentuknya sistem dan budaya K-3. Jadi orang itu udah autopilot. Oh, aku masuk bekerja di sini, ya aku harus ngikutin K-3. Bukan harus ada ketika bekerja seenaknya sendiri gitu ya, misalnya bekerja sambil rokokan gitu. Misalkan begitu ada orang K-3 lewat, baru rokoknya dibuang terus kurang-kurang kerja dengan baik. Itu adalah budaya yang salah. Karena akhirnya mereka menerapkan budaya saat kalau ada yang lihat gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tanamkan, kita educate kepada teman-teman pekerja kita bahwa safety ini kebutuhan kita pribadi loh. Kita berangkat kerja dengan selamat, berangkat kerja pamitan dari rumah itu utuh gitu. Pulang juga harus utuh, sehat, selamat. Nah ini yang harus kita tanamkan. Dan kesehatan dan keselamatan itu adalah tanggung jawab dari teman-teman sendiri, teman-teman pekerja sendiri gitu ya. Itu sih yang mungkin sebagai reminder buat teman-teman pekerja di lapangan. Jadi ternyata safety talk itu sangat penting. Jauh dari cuman ngasih tahu tentang pekerjaan hari ini apa, bahagianya ini apa, tapi filosofi dari safety talk itu ternyata lebar gitu ya. Oke, kita lanjut. Tidak jauh-jauh dari sini, karena memang K3 itu tidak jauh-jauh dari dasar hukum. Kalau kita bicara soal K3, harus tahu dasarnya apa. Jadi saya rasa tidak mungkin seorang petugas K3 ngomong tanpa dasar. Ini bisa jadi bumerang. Asal ngomong tanpa dasar. Makanya safety talk ada dasar hukumnya gak sih? Karena harus sampai dibahas, harus selalu dipentingkan. Nah, ternyata safety talk ini ada dasar hukumnya. Kita lihat di Undang-Undang nomor 1 tahun 70, Pasal 9, sama Undang-Undang nomor 6 tahun 2017, Undang-Undang nomor 1 ini tentang K3 ya. Teman-teman sudah hafal semuanya pasti. Kemudian untuk Undang-Undang nomor 60 tentang SMK3, saya rasa juga teman-teman sudah lebih paham, lebih hafal, tapi kita kupas sedikit saja. Atau mungkin dasar hukum yang saya sajikan di sini ada yang kurang, nanti teman-teman bisa tambahin sendiri. Atau saya bisa diingatkan. Karena di sini kita sharing. Nah, tapi yang saya ambil, yang saya gali di sini ada dua dasar hukum. Kita lihat apa sih isinya. Bisa ngomongin safety talk dari sini. Yang pertama, Undang-Undang nomor 1 tahun 70, Pasal 9 ayat 1. Kita lihat, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya serta bahaya-bahaya yang timbul di tempat kerjanya, alat pengaman, perlindungan yang diharuskan ada dalam tempat kerjanya, APD bagi setiap kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanaan pekerjaannya. Jadi, selain dari safety talk, ini biasanya kita lakukan dengan safety induction. Kemudian dilanjut pada Pasal 9 ayat 3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Menyelenggarakan pembinaan. Seperti yang saya bilang, bahwa safety ini adalah termasuk dalam edukasi. Edukasi yang nggak jauh-jauh dari pembinaan. Jadi, semua tenaga kerja itu wajib kita bina, kita berikan pembinaan, kita berikan edukasi terkait bahaya-bahaya yang ada, terkait kondisi-kondisi bahaya, pengaman-pengaman, cara kerja, atau isu-isu baru yang ada. Jadi, ini dasar hukum yang bisa kita pakai di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Kemudian di Undang-Undang Nomor 60, di SMPKT, ada pada lampiran 1. Jadi, silakan bahwa kebijakan K3 perusahaan harus dijelaskan dan disembahaskan kepada pekerja. Jadi, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, bahwasannya safety talk ini juga bisa kita berikan edukasi kepada teman-teman pekerja tentang kebijakan-kebijakan K3 yang ada di kantor, yang ada di perusahaan kita, yang ada di proyek kita. Boleh bawa mobil, masuk ke dalam proyek. Misalnya bawa mobil dengan kecepatan maksimal 20 km per jam, tidak boleh effort taking, dan semacam itu juga bisa kita sampai. Karena itu adalah masuk ke dalam kebijakan-kebijakan K3 yang harus dijelaskan atau disembahkan seluruh pekerja atau guru, atau tamu, kontraktor, pemasok, dan pelan. Jadi, mau bisa manah safety talk. Jadi, teman-teman, jadi ternyata safety talk ini bukan cuma karangan-karangan dan program K3 yang kita gadang-gadang sendiri. Tapi ternyata memang ada dasar hukum yang melandasinya. Maka dari itu, ini salah satu kewajiban kita sebagai petugas K3 ikut terus merimain teman-teman dan memberikan edukasi lewat. gitu ya. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Semangat ya? Jelas, Pak. Oke, mantap. Saya masih dengar suara ini, masih terkenak dengan baik. Dan teman-teman masih semangat tidak mengantuk. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah bahas soal safety talk itu apa, pentingnya apa, dasar hukumnya apa. Teman-teman juga sudah sering melakukan safety talk itu di lapangan. bahwa sudah hafal di luar kepala bagaimana cara menyampaikan ini, apa-apa yang disampaikan. Tapi ternyata masih banyak juga yang menanyakan. Kita lihat di beberapa postingan di standar AIP kemarin ada teman yang menanyakan gimana sih caranya kasih safety teman-teman di lapangan itu tidak pesen. Teman-teman di lapangan itu tetap fokus, tetap menerima apa yang kita sampaikan. Karena kadang pekerja itu kita ngomong di depan, ngasih safety talk, gitu ya. Tapi teman-teman yang mendengarkan itu sedar mendengarkan saja. Malah bahkan ada yang tidak mendengarkan. Ya udahlah, anggap saja kayak network radio. Nah ini sering terjadi. Memang banyak pekerja seperti itu karena mereka sometimes tidak menginginkan digurui. Tidak menginginkan diajari. Karena mereka merasa kadang-kadang orang yang terlalu ekspert seperti yang saya bilang tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Alah gimana saja saya sudah mengerti. Ibaratnya kayak gitu. Nah, sesuai dengan pembahasan kita. Bagaimana agar safety talk ini bisa optimal, bisa diterima oleh teman-teman pekerja di lapangan dengan baik. Dan harapannya budaya dan kesedaran K3 ini bisa timbul langsung dari masing-masing di teman-teman pekerja di lapangan. Oke, lanjut. Kita langsung masuk. Bagaimana agar safety optimal? Penciannya adalah komunikasi. Pasti gitu ya. Karena safety talk itu dari kata talk aja sudah masuk ke komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita menyampaikan apa yang kita omongkan agar sampai ke pendengar atau teman-teman pekerja gitu ya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke teman-teman pekerja agar mereka mendengar. Tapi benar-benar mendengar dan mereka memahami dan bisa melaksanakan. Bukan cuma masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Intinya adalah pada komunikasi. Nah, kenapa saya bilang komunikasi ini adalah kuncinya? Karena masing-masing orang itu berbeda ya. Nature dari masing-masing petugas K3 itu berbeda ya. Ada petugas K3 yang dinilai galak oleh seseorang. Ada petugas K3 yang dinilai lembek. Ada petugas K3 yang dinilai baik. Itu semua teman-teman pekerja menilai itu kebanyakan dari komunikasi yang kita sampaikan ke mereka. Dari nada bicara kita dari cara kita menyampaikan dari cara kita memberikan teguran di lapangan. Dari situ mereka bisa menyimpulkan. Mereka menyimpulkan sendiri. Ah, Pak ini galak nih. Gini-gini aja dikomplain. Kemarin saya dimarahin Bapak ini. Padahal niat kita nggak memarahin. Kita reminder. Tapi mungkin cara komunikasi kita ini yang nggak diterima dengan baik oleh mereka. Makanya yang saya bilang adalah di starting talk kita komunikasi. Nanti kita bongkar soal komunikasi ini. Sebelum masuk ke sana, kita gali dulu. Kenapa sih starting talk itu kurang optimal ketika disampaikan kepada teman-teman pekerja? Banyak pekerja yang nggak mendengarkan atau total focus meeting atau induction atau semacamnya. Banyak yang cuma menganggap sebagai formalitas. Yang pertama adalah monotone. Ini saya tulis dari sudut pandang berbeda juga. Karena sebelumnya saya juga nggak langsung terjun ke dunia K3. Saya juga pernah bekerja sebagai teknisi. Jadi saya pernah berkembang dengan teman-teman K3. Jadi ini juga saya tulis dari pengalaman saya pribadi sebagai pekerja yang diberikan safety talk oleh tim safety saya. Ini yang saya tulis adalah sebagaimana pengalaman juga yang sempat terjadi pada saya sebelum dan sesudah masuk ke dunia K3. Pertama monotone. Nah kebanyakan teman-teman K3 teman-teman petugas K3 ini menyampaikan materi yang itu-itu aja. Yang dibahas itu itu aja mungkin APD selalu APD Harness misalnya dalam kejadian Harness cantolkan Harness-nya harus-harus dipakai dengan benar pastikan ada lifeline-nya dan semacamnya. Jadi yang dibahas itu cuma seputaran APD aja APD padahal enggak kayak gitu yang dipenangkan karena orang kalau dijadili hal yang sama artinya kayak kita makan setiap hari kita makan lautnya misalkan ayam-ayam aja gitu. Sama-sama kita bosan. Ya kadang-kadang kasihlah tempe kayak apa biar kita tahu rasanya tempe bacem atau apa gitu kan. Jadi biar gak monoton. Materi yang bisa sampaikan bisa kita gali gak cuma gitu itu aja gitu. Misalkan dalam hal pekerja diketinggian bisa cuma APD aja gitu kan. Terkait dengan prosedurnya pekerja diketinggian itu harus bagaimana. Bahayanya apa aja. Karena pekerja diketinggian itu kebanyakan yang disampaikan bahayanya adalah jatuh. Bukan teman jatuh gitu kan. Di sana ada drop object. Kemudian di sana ada terpleset. Di sana ada bahaya dari housekeeping dan semacamnya. Bahaya dari perancangnya sendiri yang mungkin sudah diinspeksi atau belum. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang banyak miss disampaikan oleh teman-teman petugas K3. Jadi yang dibahas cuma seputar APD aja. Kemudian selanjutnya kenapa saya tutup kurang optimal? Karena disampaikan hanya secara searah. Searah ini maksudnya cuma dari petugas K3 ngomong di depan nyampaikan ke teman-teman jadi kayak radio gitu aja. Jadi kayak kita cuman dengerin orang ngomong kayak kita cuman digurui cuman ya ngomong aja lah gitu. Padahal kayak gitu. Karena prinsip dari komunikasi kuncinya tadi adalah prinsip dari komunikasi itu adalah apa yang kita ucapkan bisa diterima oleh orang dan apa yang orang yang menerima kita bisa mengerti kita juga bisa mendengarkan orang yang kita aja ngomong. Jadi komunikasi itu dua arah. jadi seenggaknya tuh ajak lah teman-teman pekerja ini untuk berkomunikasi bukan sekedar mendengarkan ajak mereka berkontribusi dalam jadi jangan searah karena kebanyakan teman-teman searah kadang-kadang ada yang berdiri di atas panggung pakai toa kalau pekerjanya banyak jadi teman ngomong aja kelihatannya si rapi mendengarkan padahal yang gak tau itu didengarkan atau enggak jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk mengajak mereka ngobrol secara langsung paling gak pancing mereka untuk ikut bersuara jadi biar mereka tuh ngerasa kalau saya juga terlibat loh dalam safety talk bukan cuman HSE atau petugas K3 aja yang memberikan safety talk tapi saya juga terlibat mungkin itu kemudian formalitas nah ini kadang-kadang bukan cuman pekerja saja yang menganggap safety talk itu formalitas bahkan kadang dari petugas K3-nya sendiri itu menganggap safety talk itu adalah sebuah formalitas daripada gak ada kasih aja safety talk apa kek ngomongin apa kek padahal harusnya yang kita tenangkan dalam diri kita sebagai petugas K3-nya gitu ya kita memberikan edukasi kita pengen teman-teman ini mengerti tentang pekerjaannya tentang tugasnya tentang bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya nah yang sangat disayangkan adalah ketika safety talk ini dianggap sebagai formalitas cuman untuk yang ngisi program program K3-nya ada gugur watch aja ngisi safety talk diambil foto laporkan ke atasannya pak safety talk sudah saya yang penting sudah ada fotonya nah ini banyak terjadi sih yang saya tangkep kayak gitu ini ini bukan cuman teori tapi di perusahaan saya juga terjadi karena ada banyak kontraktor yang punya safety men juga memberikan safety talk ya formalitas aja kasih ngomong di depan foto kirim ke atasannya nah itu juga sering terjadi nah ini yang harus kita perbaiki jangan jadikan safety talk ini sebagai formalitas kita tanamkan pada diri kita pada teman-teman pekerja bahwa safety talk ini bagian dari pekerjaan kita yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab kemudian speaker oriented ini yang terakhir speaker oriented speaker oriented ini maksudnya gimana ya kita memberikan safety talk itu tolok ukur kita adalah kita sebagai petugas ketiga kita berikan ah materi soal bekerja di ketinggian bagaimana menggunakan harus yang benar teman-teman petugas ketiga memberikan materi soal bagaimana menggunakan harus yang benar mereka kasih kalimat harness lanyar absorber ring hazard dan semacamnya itu kan speaker oriented kenapa saya bilang speaker oriented karena kalimat-kalimat yang kita berikan ke mereka itu tolok ukurnya adalah kita sebagai petugas ketiga yang sudah paham padahal teman-teman pekerja ini datang dari berbagai macam background ya mohon maaf ya mungkin ada yang dari background ada yang lulusan SMA ada yang dari lulusan S1 ada yang lulusan SMP jadi ini tidak familiar dengan bahasa-bahasa semacam ini terlalu speaker oriented kita kasih materi-materi yang familiar di teringat mereka yang mereka bisa terima dengan mudah jadi bukan speaker oriented bukan tolok ukurnya bukan kita tapi siapa yang kita ajak ngomong siapa yang kita kasih materi jadi ini beberapa masalah-masalah yang biasanya tinggal nanti nanti mungkin teman-teman bisa sharing di tempat kerjanya ada problem apalagi selain problem-problem yang saya sebutkan di sini terkait dengan chat kita lanjut ke kunci tadi komunikasi terus kita sudah dijelaskan Pak Mas jangan monoton jangan searah jangan jangan cuma formalit jangan cuma speaker oriented yang komunikasinya cuma searah dan semacamnya terus gimana cara kita berkomunikasi disini saya coba kasih ini apa namanya pengalaman saya coba share terkait trik komunikasi ini trik sampai sekarang masih saya coba pelajari dan masih coba saya praktekan sudah pernah saya praktekan tapi ini memang harus terus dipraktekan karena gak mungkin sekali langsung berhasil ini proses proses itu harus dilakukan berulang dan terus-menerus ini trik komunikasi disini saya kasih gambar-gambar orang memancing berkomunikasi itu seperti orang memancing kita mau dapatkan ikan kita mau nangkep umpan yang kita berikan itu adalah umpan yang disukai ikan entah itu cacing entah itu pelet yang yang ikan suka gak mungkin saya orang mancing tapi saya suka kopi uannya saya kasih biji kopi kan gak mungkin saya seneng biji kopi ya saya kasih aja mau saya seneng kenapa ikan seneng juga kan gak kayak gitu kita seneng biji kopi tapi ikan gak bakalan seneng biji kopi mereka senengnya cacing sama kayak orang berkomunikasi tadi jadi yang kita ajak komunikasi itu ibatatnya adalah ikan kita kasih ke mereka tentang apa yang mereka sukai apa yang mereka paham apa yang familiar di mereka jadi kalau kita mau dapatkan pekerja kita mau dapatkan ikan itu ya kita kasih apa yang mereka sukai jangan apa yang kita sukai jadi kita omong kita sajikan materi mereka itu buat mereka bukan buat kita gitu ya nah ini salah satu trik komunikasi jadi kalau kita bisa tahu apa yang ada di pikiran mereka dan kita bisa melihat dari sudut pandang mereka insya Allah itu komunikasi ke mereka itu akan bisa tercapai akan bisa lebih diterima oleh mereka jadi lihat dari sudut pandang mereka lihat dari apa yang mereka seneng sajikan ke mereka apa sih yang mereka butuhkan apa sih yang diseneng mereka apa sih yang mereka ingin dengar bukan cuma apa sih yang ingin kita omongkan jadi kita bikin materi kita bikin chat talk itu untuk mereka bukan untuk kita jadi kasihlah umpan yang tepat cacing yang tepat untuk ikan-ikan ini gitu ya kita bicara sedikit lebih jauh tentang trik komunikasi sedikit menggali kenapa sih saya omongin kok harus yang mereka sukai mereka ini terus gimana omong kita gak tahu gimana omong kita gak tahu apa sih yang mereka sukai apa sih yang mereka inginkan sebelum kesana kita coba omongin soal sedikit soal psikologi ini juga sama ini juga sedang proses saya praktekkan makanya saya share ke teman-teman berkait komunikasi ini dan sedikit bicara soal psikologi kita masuk ke otak ini bukan agak main ya kita ketiga tapi kok ngomongin otak saya gak ada background pendidikan soal psikologi saya gak ada background pendidikan soal biologi atau otak background pendidikan saya itu adalah teknik fisika tapi kenapa saya bisa ngomongin disini karena kita gali tadi soal teknik atau trik komunikasi kita lihat di otak jadi ada suatu penelitian saya lupa nama pendidik tapi pendidikan ini cukup terkenal terkait dengan otak mania terkait dengan perilaku yang digasari dari otak manusia kita tahu bahwasannya otak kita ini adalah organ yang sangat yang mengendalikan semua gerak kita bahkan perasaan kita itu dikendalikan dari ini jadi semua sensor motorik atau bahkan rasaan kita itu masuk dan keluar dikendalikan lewat otak nah dalam penelitiannya ini seperti ini peneliti otak manusia perilaku otak manusia itu dia menyimpulkan ternyata otak manusia itu dibagi menjadi tiga bagian dalam mendasari perilakunya dalam memproses informasi yang diterima tiga bagian itu apa tiga bagian itu dibagi menjadi lizard brain atau otak reptil kemudian mammal brain atau otak mammal kemudian human brain atau otak manusia jadi si peneliti ini membagi otak dari penelitian itu membagi otak manusia ini ke dalam tiga bagian nah ada otak reptil ada otak mamalia ada otak manusia otak reptil ini kita akan jelaskan satu-satu otak reptil otak mamalia kemudian otak manusia kita akan jelaskan dalam satu-satu kita bahas satu-satu nah oke kita lanjutkan pembahasan kita disini dari penelitian tersebut dari otak reptil otak mamalia sama otak manusia apa sih yang membedakan bisa kita lihat disini bahwa otak reptil itu adalah otak yang pokok itu setelah pertarangan terdiri otak ini itu akan aktif ketika kita menemui suatu bahaya yang menyebabkan kontrol kita hidup atau mati bahaya misalkan kayak melihat kebakaran api wah api bahaya kita langsung tahu itu bahaya itu yang bekerja itu adalah otak reptil kita jadi disana fokus pada bahaya atau enggak bahaya kita akan hidup atau enggak hidup ketinggian wah tinggi jatuh mati kayak gitu itu yang berproses adalah otak reptil kita terkait dengan bahaya kemudian mamal brain atau otak mamalia ini adalah pusat perasaan dan emosi nah dari penelitian peneliti tadi dia menyimpulkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan emosi perasaan memori itu dikendalikan atau di trigger otak mamalia jadi misalkan kayak kita ingat orang tua kita gitu misalnya yang kerja di proyek jauh gitu ya lihat foto orang tuanya terus langsung gak inget kenangan sama orang tuanya kangen nah itu yang bekerja itu otak mamalia kita nah kayak gitu jadi perasaan kita yang gak main kemudian human brain atau otak manusia jadi ini biasa juga disebut neokortex ini adalah otak yang mendasari kita sebagai manusia untuk berpikir dan menerima informasi yang gak dapat diterima langsung oleh panca indera jadi kita ngelihat kayak pelajaran pelajaran matematika apa kita harus mikir dulu buat cerna lama gak bisa langsung kayak kita ngelihat api oh bahaya kabur oh api bahaya padamkan gak bisa langsung kayak gitu tapi kita harus mikir gimana ya caranya ini gimana ya caranya ini itu kita harus mikir nah itu human brain kita yang bekerja gitu gitu ya jadi dalam komunikasi tadi kita masuk ke komunikasi tadi apa hubungannya dengan otak-otak ini dalam menyampaikan satri talk dalam berkomunikasi dengan pekerja sebisa mungkin yang kita sentuh adalah lizard brain dan mamut otak reptil dan otak mamalia mereka jangan kita kasih otak manusia mereka yang bekerja karena mereka akan lama untuk berpikir tapi kalau kita omongkan sesuatu yang bisa membangkitkan otak reptil otak mamalia mereka itu itu akan lebih tepat untuk mereka menangkap gitu ya jadi kita fokus ke otak reptil dan otak mamalia yang bekerja teman-teman bekerja yang kita kasih satri talk jadi gimana cara mengoptimalkan satri talk tadi ya itu tadi kita kasih materi ke mereka yang menyentuh otak reptil dan otak mamalia mereka fokus pada naluri tantuk naluri bahaya atau enggak dan naluri perasaan dan emosi mereka jangan kita kasih kesempatan mereka untuk berpikir itu salah satu trik mungkin teman-teman agak mungkin ada yang sudah paham ada yang mungkin masih sedikit bingung kita masuk ke contoh kita masuk ke contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan otak reptil otak mamalia dan otak manusia saya kasih contoh kita lihat disini ada gambar ular kita lihat gambar yang pikir dalam pikiran teman-teman semua pastikan wah ular bahaya langsung gitu ya ular bahaya jadi itu otak reptil kita yang bekerja ular bahaya awas digigit digigit keracuran mati ular bahaya otak reptil kita yang bekerja disini jadi kayak kita langsung tahu kalau ini itu bahaya kita cita lagi saya rasa teman-teman semuanya punya memori soal tiga legend ini ketika teman-teman melihat gambar ini atau foto teman-teman parkop yang kita pikir di teman-teman pasti parkop nih langsung lucu pernah punya pengalaman pasti pernah nonton langsung teringat film-film mereka komedi-komedi yang saya sajikan itu otak amalia jadi secara langsung ketika kita lihat foto ini langsung kita ingat oh ini parkop nih ini lucu nih langsung gitu kan kita bisa menyimpulkan parkop lutu nih jadi memori mereka yang gerak otak mamalia mereka yang bergerak tapi coba teman-teman lihat gambar yang satu ketika lihat foto ini teman-teman gak langsung tahu ini apa ini apa pasti langsung lihat gambarnya dulu diperhatikan benar-benar dibaca ini apa jadi manusia kita yang bekerja human brain atau neokortex tadi jadi kita mikir dulu untuk memahami ini ya mungkin sebagai petugas ketiga mungkin teman-teman sudah familiar dengan ini tapi pekerja dikasih kayak gini mereka akan mikir mereka akan mikir jadi lebih lama untuk menangkap ini mungkin mereka akan paham tapi kita akan butuh waktu lebih lama untuk menjelaskan memberikan edukasi ke mereka jadi kayak gitu jadi kayak gitu ya tentang tiga otak tadi ya otak reptil otak mamalia sama jadi teman-teman mungkin yang baru dengar boleh dicatat-catat karena kadang jarang-jarang petugas ketiga kita ngomongin kayak dia baru dengar tadi ular bahaya otak reptil kita yang bekerja kita langsung tahu kalau ular ini bahaya memori kita yang bekerja dari lihat foto wargop ini otak mamalia yang bekerja foto tentang harness ini keamanan harness ini ini adalah otak manusia kita yang bekerja gitu ya itu itulah trik komunikasi gimana cara memberikan suatu materi atau suatu materi-materi katika bisa membangkitkan cara berpikir mereka untuk tepat menggerakkan otak reptil dan otak nah itu tadi gitu ya untuk membangkitkan mereka trik komunikasi yang kita sampaikan ke mereka kemudian kita lanjut nah kita udah tahu nih Pak ini mas trik komunikasi itu kayak gimana kita udah tahu bahwa kunci safety talk itu ada di komunikasi triknya komunikasi dengan otak mereka tapi gimana sih tips safety talk yang optimal apa sih tipsnya yang lebih dalam lagi kita masuk ke tips-tipsnya bisa langsung mempraktekkan habis ikut webinar ini habis sharing saya disini besok ketika bekasnya itu bisa langsung ada gambaran gimana kita ngasih talk yang berbeda yang bisa lebih optimal ini kita orang itu akan cenderung lebih seneng mendengarkan cerita kisah nyata gitu jadi kalau pengalaman pengalaman kita yang kita sajikan itu orang-orang akan cenderung lebih antusias tapi dengan cuman yang bisa kita gali dari situ apa yang bisa kita dapat kemudian fakta-fakta lapangan nah itu saja ya di lapangan itu banyak bahayanya tadi banyak bendalanya banyak hal yang perlu di lapangan jadi fakta 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 lapangan itu sampai jangan cuma kasih teori ke mereka tapi kasih fakta yang ada jatuh jatuh itu belum tentu mati bisa jadi kita cuma patah kaki fakta ada sempat dikecelakaan kerja ini fakta untuk melakukan 100% tie-off atau tidak mencantolkan buku jadi dia tidak mati tapi kakinya lumpuh fakta yang kita ambil dari situ adalah kakinya lumpuh itu mungkin lebih menyakitkan dari wadah mati karena ketiga di rumah akan sakit hati atau sedih melihat kita kakinya sakit tidak bisa jalan orang rumah itu akan kerepotan karena kita harus ke kamar mandi aja ditemenin kita tidak bisa makan sendiri tidak bisa jalan ke sana sendiri dan itu berlangsung terus-menerus kalau lumpuh kalau mati ya meninggal sudah paling seminggu misalkan seminggu sedih tapi kalau kita lumpuh ya itu lebih mungkin perusahaan juga akan memberikan tetap menggaji kita padahal kita tidak bisa bekerja tapi dalam undang-undang nomor 13 manusia mungkin kita tidak bekerja sakit akibat kecelakaan kerja kita tetap harus dapat gaji selama satu tahun perusahaan juga akan berharga jadi sajikan fakta-fakta di dalam tentu saja yang kembali menyentuh otak reptil atau otak mamali mereka seperti yang saya sampaikan baru bisa terbayang kemudian libatkan pekerja ini biar tidak monoton dan tidak cuma kita saja yang ngomong tapi libatkan pekerja gunakan bahasa-bahasa yang mereka familiar kita lihat background mereka atau background mereka datangnya bagaimana pengalaman kerja mereka bagaimana gunakan bahasa-bahasa yang familiar tidak menggurui mereka jangan sampai kita menggurui ini berdasarkan pengalaman saya bukan oh kayak gitu tidak boleh saya paling tahu sebisa mungkin jangan seperti itu jadi kita sama-sama belajar tidak menggurui kemudian kita juga bisa memburu pekerja itu ikut bicara setelah kita sampaikan materi misalkan kita ajak mereka bicara buat mereka juga ikut bicara kalau dari bapak-bapak sekalian gimana ada pengalaman ada yang mau disampaikan atau menurut bapak-bapak gimana kita sebagai HSE kita bisa jadi fasilitator disini jadi kita bukan cuma sebagai pemateri tapi kita sebagai fasilitator jadi mereka bisa ikut pergi jadi ajak mereka untuk diskusi dan sharing juga karena dari diskusi dan sharing mereka juga akan lebih nangkep lebih paham oh ternyata pengalaman saya terkaitan ini berkaitan juga ya tentang K3 jadi hal-hal yang mereka sedang ternyata berfungsi juga di tempat kerja ini libatkan mereka jangan sampai mereka itu cuma sebagai pendengar aja tapi jadikan mereka sebagai bagian dari saturn sebagai bagian dari kita ajak mereka diskusi dan sharing kemudian bahkan media nah hampir semua orang pasti itu akan lebih senang ketika mendengarkan orang bicara tapi dengan contoh yang diberikan secara langsung contoh yang diberikan secara langsung untuk menggunakan media misalnya kita ngomongin soal hadirkan harus itu jangan cuman kita kasih tau ini harus disantaukan begini tapi kalau ada media peraganya kita kasih praktek ke mereka mereka itu akan lebih antusiasalah karena ada media yang coba langsung bisa mengerti salah atau benar kasih mereka untuk praktek coba untuk melakukan ini ini teorinya gini pak yang namanya absorber yang ini pak cara kerjanya begini bisa dipraktekan mereka langsung gak usah yang sulit-sulit gak usah yang kita bangkitkan gak usah yang vortex yang biasa-biasa aja kasih contoh kalau ngomong soal APD yang basic aja misalkan helm helm ini ada masak ada luasannya coba lihat bapak-bapak lepas helmnya sebentar lihat helmnya ada lingkaran tahun produksi masak ada luasannya dihitung dari situ caranya begini jadi ada media peraga yang bisa mereka peragakan dan cuman mendengarkan tapi mereka juga selain mendengarkan mereka mempraktekan secara tidak langsung dengan mereka mempraktekan pasti mereka mendengarkan jadi gunakan media peraga kemudian buat pekerja berbicara jadi jangan cuman kita sebagai petugas ketiga yang berbicara tapi pekerja juga berhak untuk berbicara bahkan kalau bisa kita trigger mereka kita panggil mereka untuk ikut berbicara dengarkan keluhan-keluhan mereka karena kadang-kadang tetapi yang kita berikan materinya monon padahal kondisi di lapangan itu bukan itu yang mereka butuhkan misalkan bekerja di suatu lokasi lokasinya becek tapi materi satu yang kita berikan tidak terkait soal itu padahal yang mereka keluhkan ini becek saya sering kepleset disini nah kayak gitu itu yang tidak mereka pengen kenapa dengarkan keluhan-keluhan mereka berikan waktu untuk mereka berbicara mereka berbicara kita bisa nangkap kita bisa tahu apa yang mereka inginkan apa sih yang dipikirkan mereka materi apa yang tidak mereka paham sudah jadi kita penghancing mereka berbicara terus mereka ngomongin Pak saya tidak paham soal ini Pak misalkan pas di lapangan Pak itu kenapa harusnya tidak dicantalkan gitu mereka ngomong mereka tidak tahu caranya tidak harusnya bagaimana tempatnya mereka pakai harusnya tidak dicantalkan Pak tapi mereka tidak cantalkan kenapa mereka tidak cantalkan mereka tidak tahu mereka tidak tahu bagaimana caranya cantalkan yang benar padahal harus di anchor point yang benar posisinya di mana anchor point yang kuat dengarkan gelangan mereka dengarkan apa yang mereka tidak tahu dari apa yang mereka tidak tahu kita catat besok ketika materi kita kasih tahu apa yang mereka tidak tahu mereka bisa memperbaiki dengan mereka tahu mereka bisa melakukan dengan baik jadi budaya K3 itu bisa langsung berjalan secara autopilot mereka bisa langsung melakukan tanpa harus disuruh tanpa harus dimerai tanpa harus melihat ada orang ada orang K3 ada disitu mereka bekerja dengan melakukan itu jadi lihat sudut pandang mereka lihat sudut pandang bekerja jadi kalau mungkin teman-teman bilang audience centric jadi kita lihat sudut pandang mereka jangan kita lihat tolak ukur kita sendiri kita ngerti kalau kita misalkan tadi harus pakai harness harus cantun kita ngerti tapi kebanyakan pecempi nggak ngerti bahkan harness yang baik itu yang kayak gimana mereka nggak tahu padahal dalam hal suatu pekerjaan mereka yang lebih menerjumi pekerjaan itu mereka yang melakukan itu jadi mereka yang lebihnya yang harus lebih paham karena bahaya itu mengintai mereka bukan mengintai kita sebagai petugas K3 jadi mereka yang melakukan mereka yang harus bisa lebih mengamankan area kerja mereka jadi lihat sudut pandang kita kasih tahu apa yang mereka nggak tahu kasihlah mereka berbicara kayak gitu kemudian be friendly kenapa saya bilang be friendly gunakan bahasa-bahasa yang sederhana kita tahu bahwasannya teman-teman pekerjaan ini datang dari berbagai macam background datang dari berbagai macam background datang dari berbagai macam latar belakang dari pengalaman berbeda mungkin ada yang pengalaman kerjanya satu tahun mungkin ada yang pengalaman kerjanya dua tahun mungkin ada yang sudah ekspert sekali dengan bahasa-bahasa sederhana yang sudah ditangkap mungkin beri intermeso jadi ketika menyampaikan materi itu kita kasih cuk-cuk singkat gitu ya kasih bertanda dikit lah jadi biar mereka nggak monoton biar konsen mereka tetap terjaga di tengah-tengah jadi jangan cuman monoton tadi jangan cuman kita aja yang ngomong kasih ya guyonan ringan lah yang receh lah yang mereka atau sekadar siapa mereka gitu tanyain bagajian atau belum bisa gitu ya jadi itu yang bisa memancing mereka untuk ikut ngomong jadi dari situ mereka itu akan lebih apa ya lebih fokus ke kita gitu kan jadi pas konsentrasi mereka udah buyar udah agak stuck dengan materi yang kita kasih udah agak bosan dengan materi yang kita kasih cuma teori-teori yang kita kasih kasih intermeso jadi fokus mereka itu akan kembali ke kita kasih goyunan-goyunan atau sapaan-sapaan ringan ke mereka kemudian jangan galak nggak perlulah jadi safety yang galak mungkin ya ada juga nature yang safety itu galak safety galak jadi kebanyakan saat ini yang ada di lapangan orang pekerja dimanapun pasti ketika melihat awas-awas ada safety artinya gitu kan awas-awas ada safety kayak orang safety balak banget awas-awas ada safety langsung bubar gimana mengamankan diri jadi kayak terkesan kita tuh nggak friendly kita kayak safety tuh momok yang berbahaya untuk mereka itu kenapa image kita tuh galak kita nggak friendly kita bisa friendly ke mereka kita bisa berteman baik dengan mereka kita berdekat dengan teman-teman pekerja itu akan benefit-benefit yang diterima itu akan lebih banyak pekerja akan lebih mudah diingatkan pekerja akan lebih menganut dengan apa yang kita bilang lebih mengikuti apa yang kita katakan lebih mau mengikuti prosedur kerja sampaikan karena enak aja dia jangan ngomong Pak ini enak kata Pak ini gini jadi kalau image safety galak ini bisa kita hilangkan mungkin teman-teman ketika ada safety lewat teman-teman ada safety lewat bukan awas-awas ada safety bukan kayak gitu wah ada safety silahkan kesini Pak beda ini akan lebih beda penerima ini bukan sekedar teori saja tapi memang faktanya di lapangan kayak gitu bahkan ada di suatu pekerja di suatu projek oil and gas ketika ada safety nya mau patroli radio itu langsung diaktifkan mereka kasih kode selamat siang Pak safety kayaknya nyapa tapi itu kode karena radio itu kan terdengar ke semua jenet berjalan berarti ini safety mau patroli ada kayak gitu ini fakta yang terjadi jadi itu adalah image karena safety dianggap galak jadi coba kita terapkan safety itu friendly bahkan mungkin ada suatu iklan dia bilang safety can be fun kalau teman-teman tahu iklan itu iklan apa jadi safety itu buat kita safety itu bukan untuk mengatur dan membatasi teman-teman safety itu membantu kita bahwasannya kita nanti selamat kita kerja itu punya resiko jadi kita pulang selamat ketemu keluarga utuh kan gak mungkin ada orang bekerja pulang-pulang dengan cedera jadi akan sangat menyakitkan sekali keluarga yang jadi let's be friendly dengan pekerja ayo kita lebih sahabat dengan teman-teman pekerja di lapangan hilangkan image bahwa safety itu galak gunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima mudah dicernak kemudian ingatkan mereka dengan cara menyentuh otak reptil dan otak mamalia mereka ingatkan soal keluarga mereka di rumah ingatkan soal bahaya yang ada di sini bahayanya apa resikonya apa intinya adalah bahwasannya ini juga yang saya tekan saya tanamkan ke dalam pikiran saya sendiri dan saya harap bisa nular bahwasannya kita sebagai petugas ketiga ini tanggung jawab kita adalah kita berusaha membantu para pekerja ini pulang dengan selamat sadar atau tidak sadar itu yang kita lakukan karena sadar dihargai atau tidak dihargai oleh teman-teman pekerja jangan sampai ada kecelakaan kerja yang terjadi biarkan mereka pulang kerja dengan selamat ketemu keluarganya senang dengan selamat karena mungkin teman-teman belum pernah merasakan karena ketika ada suatu kecelakaan kerja yang harus pekerja itu harus diantar ke rumah dan kita menyampaikan kepada keluarganya bahwa ini tadi terjadi kecelakaan kerja itu juga kan sangat susah untuk kita untuk menyampaikan bagaimana perasaan mereka bagaimana perasaan kita jadi yuk kita tanamkan kepada diri kita masing-masing bahwasannya tanggung jawab kita ini adalah memastikan semua orang pulang kerja dengan selamat di let's be friendly bahwa teman-teman pekerja ini bukan pekerja tapi itu adalah rekan-rekan kita dalam pekerja kita punya tanggung jawab yang saling berkata oke teman-teman mari kita terus berkembang menjadi petugas ketiga yang kreatif dan sebagi materi satu talk yang kita sampaikan secara maksimal itu dapat menjadi program pencegahan kecelakaan kerja yang akan terus berjalan oke terima kasih itu adalah sedikit yang bisa saya sampaikan yang dapat bisa saya sharingkan ke teman-teman berdasarkan pengalaman saya terima kasih silakan bila ada yang ingin ditanyakan atau ada teman-teman yang ingin sharing saya persilahkan saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih mas luar biasa materi yang disampaikan mengenai safety talk dan implementasinya terutama tadi mengenai trik-trik komunikasi luar biasa terima kasih sudah menyampaikan trik-triknya baik langsung saja ini ada yang ingin bertanya atau yang ingin dirisikkan ini ada yang sudah ada Pak Agus Mustofa silakan Pak Agus Mustofa langsung saja di open mic-nya silakan Pak Agus Mustofa kenal Anda mungkin dari mana silakan Pak Agus Assalamualaikum selamat malam Pak selamat malam Pak mohon maaf suaranya tidak putus-putus ya Pak ya tidak putus-putus Pak Agus sorry mungkin pakai HP mas di luar ini gini jadi tadi kan terkait dengan materi yang disampaikan kan kebetulan kita juga melakukan safety talk juga salah satunya itu kan hanya program ya ada beberapa program inspeksi yang lain ketika tadi disampaikan jadi safety itu juga harus friendly harus tidak galak tidak galak beberapa kendala yang yang saya temukan di lapangan kalau misalkan friendly itu agak apa ya kayak dispelekan kalau kita datang wah itu teman kita sendiri bahkan malah bisa diagak seperti itu itu mungkin sedikit kendala juga sih terus kalau masalah galak selama ini memang kalau safety jujur saya sendiri memang baru baru mau menginjak ke sana karena dulu saya juga orang teknis selama di lapangan saya dulu di pertambangan jadi bukan hasil hanya saja menjadi aneh ketika nanti ketika ada safety kita tidak takut karena kayak agak gimana ya misalkan semampu kita misalkan safety datang kan pasti ada temuan itu ada hal yang harus diperbaiki karena inspeksi itu jadi misalkan kita mau benay semaksimal apapun pasti nanti ada temuan jadi kayak sedikit di sepelek itu solusi mungkin dari Pak Sasongko triknya gimana tidak ada temuan atau tidak dianggap spree itu mungkin itu Pak silahkan Pak Sasongko langsung saja apa cukup jelas ya Pak ya masih di mute maaf sorry baik terima kasih Pak pertanyaannya jadi mungkin coming sekali gitu ya memang tadi ya safety biar tidak disepelekan ini memang tugasnya agak berat untuk semua perusahaan saya rasa dimanapun kita memang untuk bilang safety tidak disepelekan tadi ya agar tidak makanya coba kita tanamkan ke orang-orang ke pekerja kita itu bahwasannya K3 ini adalah tanggung jawab dari semua orang bukan tanggung jawab dari petugas K3 saja atau Departemen HSE saja sejujurnya juga memang terjadi juga dengan saya makanya yang kita tanamkan ya itu lagi bagaimana kita membuat sistem kita membuat program dan program itu bisa menjadi kesadaran kepada teman-teman di lapangan bahwasannya ya safety itu tanggung jawab kita masing-masing bukan tanggung jawab saya sebagai orang K3 ya kita rajin memberikan edukasi ke misalnya kita kasih teman-teman manajemen manajemen kita kita ajak komunikasi jadi biar kita dapat bantuan bantuan kita aja yang bekerja keras ini saya juga sharing soal hal ini di tempat saya itu kita berusaha untuk menghilangkan ini harus memakai baju merah jadi tempat saya bekerja saya seragam kita dengan teman-teman adalah agar nggak ada K3 itu tanggung jawabnya mereka jadi kita bikin sistem tugas K3 adalah membuat sistem mereka kita semua sebagai pekerja jadi posisi kita sama ketika kita bekerja wajib mematuhi K3 jadi nggak boleh mengepelekan tapi kalau terakhir disepelekan gimana itu tadi komunikasi manajemen kita berikan kita buat forum dengan manajemen kalau di tempat saya kita ada forum manajemen dan komite komite misalkan kayak gitu jadi kita ada bantuan dari teman-teman tidak ada orang-orang di lapangan mengepelekan seperti kita harus marah-marah kita dengarkan apa yang mereka omongkan apa yang mereka keluarkan kalau memang disepelekan soal aspek K3 lepas ke manajemen ke manajemen ya nanti mungkin manajemen yang akan memberikan teguran yang akan memberikan punishment ke mereka jadi manajemen ikut berperan aktif dalam optimalisasi K3 di tempat kita karena apa harus manajemen ikut berperan aktif karena K3 ini imbasnya kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan kerja atau ada ledakan di mana ada sistem yang salah misalkan kayak di oil and gas ada kebocoran minyak ada kembahan minyak atau ada ledakan semacamnya yang terdampak itu bukan cuma pekerja tapi perusahaan juga terdampak kita ingat bahwa dampak dari kecelakaan kerja itu bukan keselamatan tapi ada reputasi pekerja dari reputasi perusahaan di sana itu yang perlu kita ingat untuk memperhatikan reputasi pekerjaan manajemen terlibat itu sih pak jadi semoga menjawab mas Ritman agus semoga agus gimana pak agus sudah menjawab kita nanti iya cukup pak cukup oke mungkin lanjut secara general pada umumnya sih sama safety talk itu komunikasi yang kita jeluhin edukasi yang kita lingkupkan saat ini adalah semua komunikasi yang terkait soal ketiga salah satunya yaitu safety moment safety moment ini juga kita bisa manfaatkan dengan baik untuk menjadi ajang safety talk karena kadang safety moment itu tidak sekedar diberikan oleh petugas ketiga tapi kadang di dalam meeting misalkan safety moment itu bisa diberikan oleh teman-teman pekerja jadi mereka juga sharing memberikan materi jadi nah safety itu ini juga salah satu hal yang membangun kesadaran ketiga karena bukan kita loh yang ngomongin bukan kita loh yang ngomongin soal ketiga tapi teman-teman sendiri loh yang ngomongin yang memberikan materi teman-teman sendiri loh masa gak diterapkan jadi perbedaannya sih gak signifikansi itu sama saja teman-teman kalau saya bilang safety moment itu oke cukup jelas ya jawabannya ya intinya sama-sama menyadarkan untuk membudayakan kesehatan dan selamat kerja oke langsung dari ini ada yang rest hand dari Pak Fadillah Akbar langsung saja Pak Fadillah silahkan di open mic-nya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pak perkenalkan nama saya Sadelakar saya safety mohon maaf saya izin menanyakan ya di pekerjaan saya kan di ketinggian saya sudah melakukan safety briefing ke pekerjaan saya mengenai ketinggian yang harus memakai full body harness sudah saya briefing kan oke mereka paham tetapi ketika untuk di atas lupa menyatalkan hoax-nya di ketinggian ketika saya mengingatkan mereka berunduh ke saya berunduh ke saya kayak tibetis gak ingin naik channel pakai channel pakai dicantalkan untuk menghadapi situasi orang tersebut itu gimana baik terima kasih pertanyaan Pak Fadillah Akbar baik balik lagi ke seperti yang saya sampaikan tadi Pak pertama kita komunikasikan dengan baik mereka kita ingatkan mereka dengan baik dengan kalimat yang baik dengan kalimat yang familiar ke mereka dengan cara kita berpartner dengan mereka kemudian kita cara mengingatkan kita ke mereka misalkan kita suruh turun dulu kita briefing mereka dulu atau kesempatan memang semua pekerja itu suruh turun dulu kita briefing kita timalkan kerja dari otak reptil dan otak mamalia tadi misalkan kita ingatkan Pak tadi Pak itu udah pantu sih Pak udah bagus sih Pak cuman tadi ada sedikit kesalahan sih Pak mungkin lebih bagus kalau itu dicantolkan Pak harusnya fungsinya apa Pak nanti kalau Bapak kepleset jatuh itu nggak langsung jatuh ke tanah Pak pas jatuh Bapak bisa luka-luka sakit kaki kayak gini saya pernah ada pengalaman nih Pak di tempat kerja ini Pak ada kemarin orang jatuh Pak kekerjaan nggak pakai haras Pak pakai haras tapi nggak dicantolin Pak jatuh Pak kakinya lumpuh Pak dua minggu Pak istrinya nggak berhenti nabis misalnya nggak gitu kita ingatkan soal keluarganya soal bahayanya kita ingatkan soal potensi atau resiko yang bisa terjadi kalau jatuh resikonya kayak gini nanti imbasnya keluarganya kayak gini jadi otak mamalon yang suruh kerja jadi kita ingatkan bahwasannya gini loh bahwasannya mereka yang rugi bukan kita yang rugi mereka jatuh mereka yang rugi bukan kita yang rugi jadi jangan terfokus pada kesalahan mereka tapi fokus apa yang mereka butuhkan sebenarnya yang mereka butuhkan pulang kerja dengan selamat jadi jangan difokuskan Pak itu salah yang benar kayak gini yang kita lakukan memang nggak salah kayak gitu ingatkan kadang penerimaan orang memang beda-beda jadi kita berusaha berbicara dengan bahasa mereka dengan melihat sudut panjang mereka bahkan kalau bisa buat mereka mengatakan iya kita lemparkan beberapa pertanyaan Pak kalau bapak bekerja nggak pakai pakai harness tapi nggak dicantaukan ada kemungkinan jatuh misalkan ada angin kencang kepleset ada kemungkinan jatuh nggak Pak dia jawab iya kalau jatuh nanti misalkan patah kaki gimana Pak oh iya ya kalau bapak patah kaki misalkan besok nggak bisa kerja anak bapak mau beli susu gimana Pak oh iya ya akhirnya dia sendiri yang paham resiko dari bekerja di ketinggian kalau nggak mencantaukan resiko ya memang lebih butuh effort di kita karena nggak instan langsung kita pilih Pak itu salah nggak instan nggak gitu tapi ya itu tadi ditandung jawab kita tuh memang kita menanamkan kesadaran ke teman-teman gitu Pak ya terima kasih oke Pak terima kasih atas sarannya ya langsung ke ini ada di kolom chat juga udah banyak yang bertanya ini wah maternya sangat menarik jadi ini bertanya dari Pak Handi Cesnal izin bertanya Pak jika pekerja mendapatkan tekanan pekerjaan dari atasan dan berpengaruh ke mental pekerja nah kira-kira solusi yang bisa disarankan untuk ke pekerjaan seperti apa ya karena beban kerjanya berlebihan Pak ini agak sedikit geser dari pembahasan kita soal safety talk gitu ya tapi solusinya solusinya kalau bilang solusi saya juga nggak bisa ngasih solusi tapi kita sharing aja mungkin bisa mencerahkan mungkin ada teman-teman yang lain boleh bisa juga karena mencer dari tiap pekerjaan itu berbeda-beda tiap perusahaan berbeda-beda ada yang memberikan tekanan tinggi ada yang tinggal jadi ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan misalkan jadi tekanan kerja yang tinggi sehingga berpengaruh pada mental kita mental pekerja sampaikan jadi salah satu solusinya adalah komunikasi tadi komunikasi itu harus terjadi dari manajemen soal K3 dari manajemen sampai bahkan di dalam peraturan K3 pasti ada P2 K3 dan semacam P2 K3 itu forum dari manajerial sampai ke pekerja yang ada di bawah semua wakili dari forum itu bisa kita sampaikan karena nggak mungkin dong kita mencari solusi sedangkan kita pekerja ikut mereka solusinya itu kita sampaikan apa keluhan kita kalau memang itu masuk akal tapi jangan dibuat ngada-ngada misalkan dikasih beban kerja terlalu tinggi kasih sampaikan ke mereka dengan latar belakang ada fakta-fakta yang ada sampaikan ke mereka dengan fakta-fakta yang ada karena ini pengalaman saya menghadapi manajemen jadi ketika menghadapi manajemen itu mereka nggak mau sekedar mendapatkan teori saja teori yang kita sampe tapi harus ada fakta di lapangan yang bisa dibuktikan kenapa ini kayak gini kenapa itu kayak gitu dasarnya apa jadi kebanyakan manajemen itu akan bertanya hal seperti oh ya kenapa dasarnya apa ini masuk akal nggak rasional nggak jadi pertanyaan pertanyaan manajemen pasti akan kayak gini karena ya manajemen pasti pengusaha gitu ya pasti terkanya adalah produksi produksi mereka meningkat lantar itu semakin bagus mereka nah kita sebagai pekerja ya kita sampaikan ke mereka kalau memang kita tidak mampu dan apalagi itu sudah melanggar norma-norma yang ada melanggar undang-undang yang ada melanggar batas-batas kemanusiaan yang ada misalkan contoh kita dipaksa bekerja di ruang produksi dengan mesin yang bekerja bising banget sangat bising gitu ya dan kita tidak dikasih alat pelindung terus kita dipaksa bekerja lebih dari 8 jam nah kayak gitu kita wajib mengandalkan protes karena itu sudah tidak sesuai kita kita hanya boleh bekerja di tempat yang di sini di atas 85 decibel selama 8 jam dan kita sediakan APD free gratis dari pemberi kerja kita jadi sampaikan jadi manajemen itu harus tahu keluhan-keluhan kita di lapangan apa sampaikan kalau memang dirasa manajemen tidak mau tahu dan beban mental kita memang kita tidak tidak sanggup untuk itu ya mohon maaf kalau memang kita cari tempat lain yang memang bisa memanusiakan kita sebagai manusia yang bisa menghargai kita sebagai pekerjaan gitu sih Pak mungkin berdasarkan pengalaman terima kasih komentar dari Pak Handi katanya tadi kan membahas masalah otak karena bagaimana menghadapi pekerja yang mungkin yang beban beban kerjanya berlebihan dari Pak Abdul Somad selamat malam semoga selalu amin izin bertanya pada saat seperti kita menjadi orang safety yang jadi teman pekerja dan kapan kita jadi HSM tegas nah ini antara bagaimana kapan kita menjadi teman mungkin be friendly dan sisi kita harus tegas saat safety patrol bagaimana Pak terima kasih oke baik terima kasih Pak saya coba baca ulang pertanyaan oke Pak jadi kita be friendly ini dalam tanda kutip dalam menegakkan aturan-aturan ketiga dalam penyampaian penyampaian kita ke mereka jadi kita sebagai partner mereka kapan kita bertindak tegas ketika mereka sudah melihat dari aturan dikasih pengalaman dikasih tahu tapi masih bertindak tegasnya semacam apa kita tetap kasih reminder ke mereka tetap jangan berhenti kita misalkan dari teman-teman pekerja ini kita sebagai petugas ketiga di situ ada pekerja yang tidak kita ingatkan berulang tidak tidak menurut masih tetap dilakukan berulang-ulang dan malah mungkin sengaja jangan berjudi kita kita rise up mungkin ke mandurnya ke supervisor ke atasannya Pak ini atau ke manajemen Pak ini ada pekerja yang kayak gini sudah saya ingatkan berkali-kali tapi tetap diulang kayak gini ada enggak tindakan tegas dari teman manajemen mungkin bisa melakukan SP dan semacam jadi gini sih mungkin tindakan tegas selalu galak dengan tegas itu enggak selalu galak tapi tergantung tindakan apa yang kita update tindakan tegas kita bisa stop work mereka bahkan kita dalam petugas misalnya kita mengingatkan orang ada orang yang sok jago ini saya pernah ketemu sendiri ada orang yang kita ingatkan malah mereka ngantangin ngajak berantun pasti teman-teman juga pernah punya hal kayak gitu oke kita enggak usah layan kita bekerja secara profesional karena dalam peraturan perusahaan pasti hampir semuanya sama bekerja di tengkar di tempat kerja itu adalah hal yang salah oke kita mundur kita step back kita mundur tapi kita rise up isu itu kita rise up ke atasannya ke manajemen itu tindakan tegas juga dari kita jadi nanti tangan kita enggak kotor tangan kita enggak kotor ibaratnya kayak gitu biarkan manajemen yang melakukan tindakan nah itu juga tindakan tegas dari kita kasih tahu secara baik baik secara bisa oke oke pak silahkan nanti biar manajer yang memberikan teguran lebih mungkin bisa dikasih SP dikasih peringatan secara tertulis ataupun bisa kayak gitu sih pak ini berdasarkan pengalaman saya kayak gitu sih itu ya pak abdul somat terima kasih oke silahkan bapak ibu yang mungkin ingin bertanya atau ingin sharing ya punya pengalaman tentang set youtube apa menghadapi teman-teman yang bekerja seperti apa ya boleh langsung di resen aja atau di kolom chat sambil yang bertanya Mas Sasongko ini tadi ada di pertengahan itu ada yang di kolom chat ini ada Mbak Nur Pintan Rahmi mengenai tadi pak mungkin yang Mas Sasongko share di PPKT mohon maaf bapak untuk undang-undang SMK3 ada sedikit typo yang benarnya terima kasih tadi sempat saya baca chatkan juga terima kasih sekali teman-teman saya yakin teman-teman disini memang sudah berpengalaman terima kasih koreksinya benar itu ada di PP nomor 50 saya sedikit typo ketika membuat ini saya sudah dikoreksi saya apresiat terima kasih oke selanjutnya tidak ada itu boleh saya sampai ya emang ada kesalahan mas kalau efektifnya ketika kita melakukan safety talk itu di momen kapan mas ya dan biar lebih kira-kira apakah di pagi hari atau di siang hari atau misalkan terus apakah bisa menggunakan media media seperti mungkin video ataupun apa ya yang media-media yang mudah diakses oleh pekerja gitu mas ya baik untuk waktu safety talk ini saya rasa tidak ada guidance khusus untuk kapan melakukan waktu safety talk misalkan ketika suatu pekerjaan akan mulai biasanya teman-teman melakukan toolbox meeting itu juga bagian dari safety talk jadi toolbox meeting itu bisa dilakukan saat sebelum melakukan pekerjaan kemudian di tengah-tengah pekerjaan ketika load pekerjaan itu sudah semakin jenis untuk mengurangi kecelakaan kerja itu bisa dilakukan safety talk jadi bisa kita stop pekerjaan itu sebentar jika memang diizinkan oleh perusahaan ya kita stop pekerjaan itu sebentar sekitar 5 menit sekitar jam 10 atau jam 11 dan jam 2 siang itu bisa kita lakukan safety talk fungsi apa kita merimain kembali merefresh kembali bahwa sekitar kita masih ada bahaya pekerjaan kita itu ada bahaya kita refresh kembali agar pekerjaan itu secara tidak lalu juga ikut beristirahat di situ di situ kita bisa cut di situ kita kasih safety talk di situ 5 menit kita ingatkan sesuatu apa yang terjadi apa yang kurang kita ingatkan setelah pekerjaan setelah selesai pekerjaan ini bisa kita sampaikan review dari atau teman-teman pekerja yang menyampaikan apa kendala-kendala yang ada di pekerja pada hari itu kendala-kendala itu apa itu bahan juga buat kita perspektif yang diperhatikan di perusahaan jadi pekerja juga ikut bicara di tempat ada program namanya take five for safety safety talk juga tapi dilakukan di tengah-tengah pekerjaan jadi kita stop pekerjaan itu ketika jam 10 12 siang jadi ketika lot pekerjaan itu memang sedang biasanya orang lagi jenuh-jenuhnya kita stop di situ kita remain sekitar 5-10 menit di take five for safety ini kita report nanti di akhir misalkan di akhir bulan kita ada report untuk take five for safety reportnya tidak usah jadi lebih meningkatkan antusias semua mereka dan juga bisa memecah kejenuhan mereka ketika bekerja gitu dan materi safety talk juga yang disampaikan kayak tadi yang ringan-ringan aja yang santai-santai aja yang intinya berhenti dulu kita istirahat kita ngobrol-ngobrol dulu lah ini ada yang bertanya lagi nih mas kita waktunya sih sampai jam 9 jam 21 satu ada waktu untuk diskusi ini ada yang bertanya dari Pak tapi mungkin agak melenceng tanpa izin bertanya apakah di suatu tempat kerja yang sudah ada P2K3 nya harus tetap ada Departemen HSE itu itu pertanyaan mas itu pertanyaan mas mungkin agak melenceng sedikit dari tema mungkin bisa ditanggap kalau P2K3 nya harus ada HSE ini mungkin ini mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah lagi setahu saya di P2K3 itu HSE itu berkontribusi sebagai sekretaris sekretaris P2K3 jadi kalau tidak ada HSE yang jadi sekretaris siapa dan yang perlu teman-teman ikut ingat dan tanamkan di P2K3 tugas kita sebagai HSE adalah sebagai advisor jadi pada manajemen terkait dengan K3 ini kok enggak gini itu balik lagi ke keputusan manajemen makanya ada P2K3 ada forum untuk kita berbicara di situ dari teman-teman pekerja kita sebagai HSE menjadi sekretaris yang juga menjadi advisor ke manajemen jadi kita sebagai penghubung kita kasih masukan-masukan saran-saran kepada pihak manajemen perihal itu di-trim atau tidak itu keputusan manajemen karena memang itu perusahaan mereka kita dibayar kita ikut mereka gitu yang kita bisa sampaikan di-advise mereka kalau memang manajemen enggak bisa memang enggak mau mengalum model itu ya it's okay tapi responsibility ada di mereka gitu sih Pak jadi harus ada HSE ya harus ada mungkin kata juga P2K3 orang HSE kan Pak ya oke teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin diselesaikan kita ngobrol sampai aja bersama Masa Songko malam ini menemani malam cepat terkaitkan P2K3 dan HSE mungkin kalau P2K3 setahu saya mungkin yang mengatur peraturan ya jadi itu organisasi yang memang di luar organisasi perusahaan ya jadi artinya itu diatur perusahaan jadi kalau itu kan memang manajemennya perusahaan itu sendiri ya seperti itu Pak ya kalau Tess tadi saya sempat kelempar gimana Pak Pak iya Pak tambahan aja sih kalau P2K3 kan diatur sama peraturan ya itu aja sih silahkan teman-teman yang angin bahkan mungkin atau ingin memberi tanggapan ini ada yang raise hand dari Pak Amir safety silahkan Pak Amir safety langsung saja di open mic Pak Amir Pak Amir safety asetnya Pak ini selesai tapi mau bertanya atau mau ngasih pendapat bagaimana Pak Ibu apakah sudah cukup diskusi kita pada malam hari ini halo Tes sudah selesai masih terdengar ya terdengar Pak oke kalau memang tidak ada yang ingin diskusikan lagi kita akhiri ya untuk webinar kita malam hari ini tentang safety talk dan teman-teman yang jika ingin follow IG kami di standar standar.id kihse dan juga safetyman.id silahkan teman-teman yang jika ingin update boleh ikuti IG kami baik itu yang dapat kami sampaikan semoga yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf atas nama MC saya Mohon Ridwan mohon maaf apabila kekurangan sebelum kita tutup kita give applause dulu untuk Masa Sanko ya terima kasih Masa Sanko ya udah hadir di webinar ini dan juga Bapak Ibu yang luar biasa seharusnya walaupun malam-malam kita mengkaji ilmu ya terima kasih waktunya untuk Wadah Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam safety Terima kasih teman-teman semua terima kasih Mas Tuhan terima kasih Mas semua terima kasih 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 terima kasih